Bang, itu siapa? Hah? Ini? Oh, kenalin. Calon istri aku. Iya. Iya. Calon? Iya, dia baru datang dari kota. Ya, pacar aku orang kota. Yaudah, sayang. Nih, kan calon. Jalan-Jalan, gimana? Eh, minta tolong dong. Dih, usah eh. Segera. Kenapa ya, men? Widih, widi, widi! Gak ada kontak lainnya, selain nama perusahaannya. Oh, apa lagi? Gimana itu? Tuh, gimana itu? Isi! Gimana itu? Gak ada kontak lainnya, selain nama perusahaannya. yaudah 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 aku cari tau yang lain dah makasih makasih pajak ya coba coba dikijek sekalian sekalian disuruh ke yaudah yaudah dek apa kak? bisa bantu kakak gak? apaan sih kak? lagi asik nonton juga perusahaan kakak lagi bangkrut apaan sih? gak usah bercanda deh bercandawanya ada salah satu vendor yang bawa uang kakak dan yaitu kakak gak lucu kakak janji beliin aku rumah terus rumahnya gimana? ya kamu harus siap ngerima kenyataan mau gimana lagi? perusahaan satu-satunya kayak gitu yaudah diurus kak janji sampe bangkrut kalo bangkrut gimana? udah seminggu ini aku udah ngurus kok kakak gak pernah cerita sih? ngapain gak pernah cerita kamu yang gak pernah peduli coba kamu bantu-bantu disuruh kerja ikut kakak di kantor ya males aja ngapain aku ribet kerja udah ada kakak juga mending di rumah istidaknya kalo ada kamu kan aku bisa kebantu ada orang kepercayaan saudaraku sendiri bukan aku pasrakan sama orang lain ya kakaknya aja ngeteliti harusnya teliti dong kakak tuh kayak baru kerja di perusahaan deh kayak baru pegang perusahaan sampe kena tipu gitu gimana sih? yaudah aku gak mau tau pokoknya ya usaha biar gak bangkrut perusahaan ini tau kan satu-satunya ya terus aku bisa bantu apa? ya apa kak perusahaan kamu aku pinjem kamu bukan banyak investasi dari situ gelang kamu mahal-mahal kalung kek gelang jam tangan aku pinjem sebentar buat not up ini lho masa kamu gak bisa bantu sedikit pembuat kakak? ini kan juga buat... iya deh nanti aku cari-cari dulu kalo kamu gak mau bantu kakak ya kamu harus siap lah ya gak bisa aku gak mau dong pindah rumah ya sementara ini paling gak 5 bulan lah gitu ngontrak sebentar untuk ngembalikan emang kakak harus ngejual rumah ini juga buat nutupin itu semua kalo aku udah ngomong seperti itu kamu harus bisa nilai lah seberapa kerugiannya kerusahaan seberapa ketipunya ya kakak kok bisa sih setelah door itu ampun ya udah ya udah kamu bisa bantu kakaknya atau mungkin kamu punya kenalan temen gak ada gak ada mana ada orang mau nolong kalo udah butuh duit banyak yang ada mereka ngutang gak dibalikin duit yang kakak kasih kamu aja aku pinjemin ke temen belum balik bpkb mobil masih ada kan ada kan ya mau dijual kak ya enggak sementara aja apa gak gadein atau gimana kalo misalkan kurang ya terpaksa dijual aduh apa sementara sih baru nonton film iya iya aku cari dulu deh iya cari dulu deh eh gimana ya kalo bisa hari inilah kalau di ini gak diamanin pasti dijual It.. terus aku meneng pergi dari rumah Cari kosan yang tetap bisa hidup enak Gak rela lah, aku kasih ini semua buat dijual Aku ngumpulinnya susah-susah Tega banget sih kakak Pergi aja deh rumah ini Kalau BPK di mobil dibawa kan gak mungkin dijual Ya ampun Fi, bisa-bisanya kamu kabur Kamu mampu bertahan berapa lama sih? Sampai banget Mana ya, ada kontrakan atau kos di sini? Cepet! Ya gak ada enak lagi! Jam perhiasan HP Pes banget sih! Karik! Niat nyari kontrakan mewah Malah berujung ke kampungan nih Gara-gara kena copet Ini wangi bakso deh kayaknya Waduh Laper banget lagi Pas banget Makan gak ya? Duit masih ada gak ya di tas? Cek ntar deh, kayaknya gak ada Yang penting aku makan dulu nih Bagus banget Bang! Bakso-nya satu ya Password-nya salah, Neng Hah? Password-nya salah Kok salah? Iya bukan gitu Terus? Abang ganteng Bakso-nya satu Gitu dong Pelanggan baru ya? Iya Biasanya Kalau pelanggan yang sering beli disini tuh ya Password-nya kayak gitu Bang ganteng Bakso-nya Gitu Gak ganteng 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 Yaudah Cepetan bang Aku laper Bilang apa Bersa? Enggak Aku laper Basu apaan tuh? Ada basu telur Apa Udah Oke Ntar ya Bisa gak sih? Ya bisa lah Gak usah groging Loh cewek cantik yang beli Apa? Cewek cantik Biasa aja kali Yaudah cepetan Niat jualan apa godain orang sih? Jangan-jangan Kalau ada cewek beli disini Digangguin Digodain Enggak lah Justru kebalik Biasanya aku yang digangguin Udah jangan banyak-banyak Cepetan Iya Iya Habis banget sih Kabur Kena copet Kehidupan aku ke depannya gimana ya? Pake saus kecap Pake saus kecap, Neng Yaudah kan ada disini Sambelnya nih gak ada Yaudah Bentar Bentar Kuahnya seberapa banyak? Biasa aja Oke Kayak gak bisa jualan sih Cret banget nanyanya Ya enggak Selera orang tuh beda-beda neng Iya bang Terserah deh Yang penting cepetan Aku lapar Iya Lelet banget sih Hidupan aku ke depannya gimana ya? Kabur malah apes Neng? Hah? Sehat Kok gak mau sendiri? Tuh Makan dulu Berapa nih? Udah bayar nanti aja Ya berapa? 10 ribu aja Kenapa? Astaga Nompet aku di tas yang tadi Udah tau kan modusnya Hmm Pura-pura ketinggalan Nompetnya gitu Ya biar gak bisa bayar Iya Enggak bang Saya tadi Sebelumnya kecopetan nih Kecopetan? Kok bisa neng? Ya ampun makanya Hati-hati Neng tuh bukan orang sini ya? Asing banget soalnya mukanya Saya boleh makan gak? Ya udah makan aja dulu Terus bayarnya? Boleh ngutang ya Nanti kalau aku udah duit Aku balik kesini Ya gak perlu bayar Udah santai aja Ada tapinya Beneran apa? Kamu Harus nemenin aku jualan Nemenin doang kan duduk gitu Ya enggak lah Kamu ya harus Bantu aku jualan Gimana? Emang di dunia ini ada yang gratis apa? Ya enggak lah Jadi maksudnya aku Jadi pembantu gitu Pembantu kamu Yoi Ngapain tuh? Iya Bantu jualan Masa gak tau? Situ kan cewek Mana lapar lagi Ya udah makan aja dulu Neng Dijamin Basunya tuh Enak 100% Makan Sejam doang ya Aku bantuin Mana ada sejam? Ini harga basunya Cuma 10 ribu Pasah harus kerja seharian sih? Eh Gimana Kalau kamu ikut tanggung kerja aja Tidak lihat Kamu nih masih belum dapet kerjaan kan? Tentang lantung gak jelas kayak gitu Emang kelihatan ya? Kelihatan banget Neng Aku lagi cari kos atau kontrakan deket sini Tuh kan udah kebaca Kamu pasti nyari kosan disini Yaudah Sambil lalu kamu cari kerjaan Sementara kamu kerja sama aku aja Gimana? Hitung-hitung Ya buat Bayar kosan kamu Astaga kabur dari rumah pengen hidup Enak Masuk Sarah di luar Iya deh gampang Ntar yang penting aku makan dulu ya Yaudah makan Nih Selamat menikmati Enak Enak Iya dong Itu Bakso spesial dari aku Itu buatan aku sendiri loh Enak banget Yaudah aku makan dulu ya Oke Pelan-pelan Ntar udah sholat lagi Tuh kan Neng Pelan-pelan Makannya Oh iya Oh iya lupa Sorry Nih Oh lama banget sih Gak makan berapa minggu Gak makan berapa minggu Ini dari pagi Pagi Kasian Jadi aku makan dulu Nyandi ganggu Udah sana Nyandi liatin Aku gak bakal kabur kok Aku bantuin bentar lagi Kamu jualan Iya iya Gak apa-apa Aku temenin aja Mumpung gak ada pelanggan juga Sebenernya kamu dari mana sih Kepo Iya Aku cuma pengen tau aja Aku kan harus tau Calon karyawan aku Itu asalnya dari mana Ya kan Banget Eh malah dicuekin Hah Kamu itu asal mana Sudah nanti aku cerita ya Aku boleh makan dulu gak Kamu lanjut deh Aku gak bakal kabur Suwer Ya Yaudah Kalau kurang Nambah aja Gak apa-apa Iya Nanti jadi pembantu kamu Juga makin panjang Jangan waktunya Bisa aja kamu Modus banget sih ini orang Tapi kok bisa baik banget ya Aku ngasih makan Mau ngasih kerja Bener Di setiap musibah Yang kamu laluin Pasti ada hal baik Yang bakal kamu terima Yaudah Yang penting makan dulu Laper Perak rumah Anak banget Laris Laris Abang Didan Bang Didan Abang ganteng Baksonya satu dong Oke siap Dari mana Kebetulan dari Gak ada sih jalan-jalan Oh jalan-jalan Mau mau kesini ya Ya udah saya buatin dulu ya Saya nunggu di mana Atau saya bantuin Bantuin Ya kan udah Kan kamu gak bisa bayar Ya cuci aja sendiri Hmm gitu dong Bang itu siapa Ini Oh kenalin Calon istri aku Iya Iya Calon Iya dia baru datang dari kota Ya pacar aku orang kota Iya dia Ya udah sayang Nih Kan calon Ini seharusnya kamu dong Kamu kan calon istri yang baik ya Harusnya bisa cuci-ci piring Bantuin ya Bantuin cuci piring Yaudah silahkan Gitu dong Oh Oh lagian masih calon Eh ayo bang Sayang Ini pegang tangan aku Hah Jangan gak boleh Iya lagian masih calon kok Ya kan bentar lagi udah sah Aku Yaudah aku pesen Baksonya satu Iya iya Minimal Penampilan kota lah bos Minimal maksimal Rambutnya Kayak bentuk kuda lah bos Sese-se-se-se-se-se-se-enggol Rambut kuda Seperti biasa ya Ya Siapa tuh cewek Dia sering godain aku Setiap hari Tau sih Kenapa kamu gak mau dia cantik loh Pakai ngaku Ngaku aku calon Calon apaan Eh Ya udah bantuin aku Sebenernya aku sehari Risi digodain dia Oh Jadi Gini deh Biar Adil ya Aku ngebantuin kamu Biar gak digodain Tersama cewek itu Bantuin apaan Ya aku bisa makan gratis Tinggal gratis disini Gimana Ya sekali-kali aku bantuin kamu lah Jualan bakso Pesek nih orang Tapi aku gak mau pegang kayak gituan Kotor Oke Ya terus Ya bantuin naro bakso ke meja pelanggan Ya terus kamu kerjaannya apa dong Ya itu Bantuin kamu naro bakso di meja pelanggan Itu doang Bantuin Itu doang Iya Dil gak Kalau Enggak aku bilang nih Kalau aku bukan calon kamu Oh iya 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 Yaudah Dil Tapi kalau aku lagi capek ya Kamu masa gak bantuin sih Bisa diantar lah itu Yaudah Sana kasih basho tuh Biar gak bawel cewek kamu Udah siap Selamat menikmati ya Iya bang Didan Oh iya Aku Aku kapan diajak jalan sama bang Didan Naik motor itu Kapan-kapan aja deh ya Tapi Udah ada calon istri aku Gak enak kan Lagian masih calon bang Gapapalah Bentar dong Lima menit Tapi Motor ini tuh Cuma dipakai untuk jualan Sore Jadi Gak dibawa jalan-jalan Motor sebagus ini bang Iya Aku kan kalau jualan sore Pakai ini Ya tapi kan gak masalah Penampilanku kan mendukung bang Terus kamu mau naik dimana dong Mau ikut aku jualan Maksudnya Oh boleh Mau di atas Rombong Gak apa-apa Kalau kamu mau Atau Kamu duduk di tangki Di depan Bercanda aja Bang Didan Ini tuh siapa sih Tolong buang dong Ini punya calon istri aku Biasa Dia kan baru dateng Iya sempit soalnya Sini bang Didan Sini Sini Udah gak sempit kan Sini Iya 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 Saya Itu banyak Mangkok yang masih kotor Udah sana Dibersihin mangkoknya ya Biar aku aja yang nemenin Yang cantikin ya Oke Mantap Banyak mangkok kotor Siap Diberesin Tidak diberesin ya Temenin aja dulu Si cewek gila itu Mau pake sandu gak Aku ambil ya Aku sibuk Gak bisa ini Gak bisa Kurang Lagi-lagi Biar enak Aku sibuk Gak bisa diganggu Oh yaudah makan Banyakin lagi Kurang-kurang Mau aku tuangin semua gak Enggak Nih Yaudah Makan ya Nyaman ya neng Kenyangin Kalau kurang Nambah Tapi jangan lupa bayar Oke yaudah Lanjut dulu ya Makan ya Iya Aku mau nemuin Ayang dulu Mau aku temenin Biar romantis gitu Cici mangkok bareng Sayang Nanti Kita jalan-jalan ya Naik motor aku ini Ini motor kamu Iya mas Oh iya ini motor kamu Iya Ini kan biasa Dipake buat jualan Biasa teknik marketing Biar ada yang beli Iya Laper banget kayaknya Si men Yaudah yuk Aku bantuin kamu di belakang Makan-makan selamat makan Tapi jangan lupa bayar nanti ya Iya ya neng Bayarnya ke aku Nanti kalau ke Didan Utang lagi Didan kan sama kamu Aku di kerset Aku Vivi Vivi? Oke Bang Didan Bang Didan itu punya aku Gak boleh Gak boleh ada satupun Yang bisa ngerebut Bang Didan dari aku Aku harus apa Tapi ya Pokoknya Bang Didan Harus jadi merek aku Gak mau tau Aku gak mau tau Hmm Tapi gimana caranya ya Kayaknya aku Kepedesan deh Bentar lagi nih Bang Didan aku minta air Bang Ikut di meja Gak ada Bang Bang Abisin gak apa-apa Gratis deh buat neng Kembung aku lama-lama nih Minum tinggal Makasih Bang Didan Hahaha Hahaha intrigued Tidak Bum Ah Em Hmm Nan Saya Saya Tau Ada Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Gak apa-apa. Seneng aja liat kamu kayak gini. Awalnya kamu gak bisa cuci piring, terus sekarang udah pinter banget. Ini mangkok. Iya maksud aku mangkok. Sama aja kali. Ya kan kamu yang banyak ngajarin aku semuanya. Jadi, cukup cukup banget sih. Kamu sebenernya orang mana sih? Aku gak tau sampe sekarang kamu gak pernah cerita. Oke. Terus alasan kamu kayak gini tuh apa? Kayaknya kamu keliatannya emang anak manja sih. Cuci piring aja kamu gak tau. Oke aku mau cerita ke kamu. Yaudah cerita aja. Aku kabur dari rumah. Alasan kamu apa? Aku shock. Kakakku bangkrut. Aku selama ini tinggal sama kakak. Terus kakak tuh mau minta bantuan kakku. Buat minjem duit. Terus ngejualin perhiasan sama jam-jam aku. Terus? Aku bawa kabur lah. Tapi aku malah kecopetan. Waktu kamu kabur dari rumah kamu kecopetan? Iya. Makanya awal aku kesini gak bisa bayar. Terus kakak kamu bingung cariin kamu. Ya gak tau. HP aku kan juga kecopetan. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kasian kakak kamu. Terus aku harus gimana? Aku mau pulang juga udah gak punya. Itu semua yang ada kakak nanti marah. Gimana dong? Mending kamu pulang. Kamu dimarahin sama kakak kamu. Daripada kamu disini. Dicariin terus sama kakak kamu. Dia pasti bingung cari kamu. Apalagi kamu adik satu-satunya kan? Ingat ya. Harta paling berharga itu adalah keluarga. Yang bukan materi. Seharusnya kamu bisa ngaca sama aku. Aku yang udah gak punya keluarga. Tapi aku tetap bersyukur. Aku jalani apa adanya. Tanpa pernah ngerbuk sedikitpun. Jadi maksud kamu aku mending segera balik ya? Iya. Mending kamu pulang. Kamu bantu kakak kamu. Dan. Ya udah. Aku balik dulu ya. Aku bakal bayar semua hutang ke kamu. Kebaikan-kebaikan kamu pasti bakal aku segera balis, oke? Aku gak minta itu semua. Aku bantuin kamu lebih kelas. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang. Aku nganter kamu. Kamu nganter aku? Ya. Ya udah aku siap-siap dulu ya. Ya udah. Aku merasa berat ya. Dia mau pergi dari sini. Jangan-jangan aku cinta sama dia. Apa aku bilang aja ya perasaan aku sama dia? Apa aku bilang aja ya perasaan aku sama dia? Sudahlah nanti aja. Aku masih belum siap. Ya. 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 Makasih. Bang Didan. Hai. Gih. Kebetulan Bang Didan sendirian ya? Oh iya sendirian. Vina mau beli bakso? Oh enggak. Terus mau ngapain? Wah kebetulan nih helmnya kan dua. Sama merah lagi. Oh. Udah kayak cabe-cabe anak aja ya. Merah. Iya. Ayo. Mau kemana Neng? Kita ke dangdutan yuk Neng. Oh. Mau dangdutan? Enggak dong. Joget di sini aja. Joget-joget di sini. Joget dangdut. Enggak. Enggak. Ayo kalau mau jalan. Lah kan Bang Didan punya janji sama Neng. Iya tapi enggak sekarang juga Neng. Maaf ya. Terus kapan? Sekarang abang lagi sibuk. Tapi ini udah cocok banget loh helm sama outfit. Neng. Gelang juga merah ya? Iya. Udah kayak cabe-cabe anak. Enggak apa-apa kecil-kecil cabe rawit. Oh iya itu maksud saya? Ya udah. Sebenernya abang itu mau jalan sama calon istri abang. Maaf ya. Kapan-kapan aja. Kan Neng juga calon. Calon-calon? Enggak dong. Tapi, tapi kan cuma masih calon Bang. Neng bisa jalan juga kan sama abang. Iya iya. Ya udah perjuangin abang ya Neng ya. Sebelum aku berjodoh. Tapi Bang kalau yang berjuang hanya satu. Satu orang. Ini belum buat aku? Iya. Udah siap? Udah. Udah. Udah siap. Oke. Ada yang cantik. Mau makan bakso Neng? Enggak. Udah. Aku pahirin Mangudin. Enggak. Tuh, ada Mangudin. Iya. Sayang. Sayang pegangan dong. Bang aku di sini boleh. Sayang pegangan dong. Dadah. Hehehe Birlang semua yang terindah, Yang ada di dalam dunia. Ini berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Kepain sih adik, ikutin Ikut Ini rumah kamu Iya sayang, masa kamu gak tau kalau ini rumah aku Ternyata dia orang kaya Aku gak suruh kamu masuk Tapi aku mau ikut bang ditang Oh Vina, kamu tuh ngapain sih jauh-jauh ngikutin aku ke kota kayak gini Kamu ikut, kan kalian masih calon Gak boleh berdua-berduaan Vin, disini tuh banyak cowok-cowok lebih ganteng dari aku Ini kan kota, kok bisa cari tuh Iya emang banyak cowok lain Bang Didan, tapi mereka bukan kamu Masa harus aku sih? Oh ya udah deh, kamu pasti capek kan Makasih juga loh udah ngikutin aku Udah ngikutin nganterin aku Masuk yuk Udah, kasihan Ya udah Udah yuk, sini masuk, sini rumah aku Sini Jangan didan Udah sih, sama aku aja Sama aku aja Iya Ini siapa? Ini kakak aku Oh Wah Wah ada akhi idaman Kak, kenalin Oh iya Vina Erik Temennya Vivi Udah, udah, udah Kenal aja semua ini Iya nih, kerjanya pacaran mulu mas Mereka berdua temen aku Yang ngolong aku pas Kemarin aku kabur dari rumah Kak Minta maaf ya Aku salah Bareng-bareng yang aku bawa Kena copet Copet? Kayaknya kena Sama pepik abis lulus Perhiasan semua punya kamu Iya kak Habis Habis Jadi yang nolong aku selama seminggu ini Didan Ya sama dia lah Memasuk sama waktu itu Hmm jadi gitu Terus kamu bisa ngambil proyek pelajaran dalam seminggu ini Gimana? Atau enggak? Iya kak, aku salah Jadi selama seminggu ini kak Bareng sama mas Dian Iya Aku kerja di warung dia Jualan bakso Bagus Ya kamu tahu rasanya dimana cari uang itu Iya kak, aku minta maaf ya Sebelum-sebelumnya aku udah Main-main terus Jadi Aku janji depannya bakal bantuin kakak Kerja Entah Ya kerja apapun itu Kakak juga kalo mau jual rumah ini Gapapa kok Yang penting kakak gak kesusahan Aku siap hidup Biasa aja Enggak, aku enggak mau jual rumah Aku enggak mau jual mobil Ya Semua itu hanya sediwar Hah? Aku? Aku sediwar Maksudnya kakak gak bangkrut beneran Wah Enggak ada kata-kata bangkrut kok Perusahaan baik-baik aja Aku cuma pengen ngetes kamu aja seperti apa Udah kalahkan dong Hehehe Makasih Jangan bilang aku kecopetan juga settingan kakak nih Bener kamu? Kok kakak senyum-senyum sih? Itu kakak juga Ulah kakak juga Ya Karena aku tahu jalan pikiran kamu Dari awal kakak lihat ekspresi kamu seperti itu Ya aku harus lebih dulu dong Menganakan sebelum itu Ampun kak Iya aku minta maaf Tapi beneran Balik nih semuanya Zen Ya 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 Kamu Udah Oke kak Saya disuruh Mas Erick Ya kakak bisa-bisanya sih Udah Perhiasannya aman kok di kamarmu Ya aku minta maaf Aku nyesel Aku janji gak jadi anak manja lagi Ya udah aku makasih banyak ya Sama Mas Didan terutama Sama-sama Dalam seminggu ini Karena udah bersedia nampung adik saya Ya Kakak gak khawatir gitu Aku semingguan gak di rumah Aku yakin kok Kamu gak bakal jauh Kakak juga tahu Sebenernya aku ada dimana selama ini Iya lah Pasti tahu Mana ada seorang kakak itu biarin adiknya Di luar sana sendirian Tanpa dipantau Ya udah kalo gitu Itu artinya tugas saya udah selesai Belum Kamu mau kemana? Aku mau Jualan Aku ikut kamu Tapi kan Kamu masa iya mau ninggalin Kamu lagi Atau Aku bukain ruko Dan cabang Buat usaha bakso kamu Iya kan kak Mulai smart dah Tuh kan Oke Serius Iya Ya udah kalo gitu saya mau Yes Ya udah Kamu Hitung aja Berapa Biaya untuk Buka cabang Seperti itu Karena kamu tahu sendiri kan Udah pengalaman Siap Jadi biar Kamu urus sama gitu Oke Masih banyak mas Sama-sama Saya dari dulu pengen Masih Apa-apa Yaudah gak apa-apa Gak mau habisin Agak minta tolong bukain Oh Kamu mau yang lebih enak dari ini? Ada Banyak dibelakang Boleh Yuk Aku tinggal dulu ya Siap Tahu ada yang lebih Oke Kamu langsung ditinggal loh Sama Vina Ya Ya emang kayak gitu Ya udah Aku gak mau kamu kemana-mana Kamu kan bilang Kalau aku calon istri kamu Otomatis Orang di kampung kamu tuh pasti tahu Kalau tiba-tiba aku milong gimana Jadi gak boleh dibatalin Pertanyaannya Emang kamu mau jadi calon istri aku? Mau dam Kan Kita bakal Jualan bakso bareng-bareng Serius kamu mau jadi istri aku? Ving Aku cuma kedekan bakso Sedangkan kamu orang kaya Kalau udah cinta Mau tukang bakso Gak bisa disalahin dong Sama juga gak udah jatuh cinta Yah Yaudah makan yuk Aku laper Lama gak makan enak Bakso mulut tiap hari Ayo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa